Assalamualaikum. Inilah 10 fakta unik dan menarik tentang burung elang yang perlu Anda ketahui. 1. Burung elang termasuk hewan yang berdarah panas. Burung elang dapat dikelompokkan ke dalam golongan hewan yang berdarah panas, suhu tubuhnya kisaran 40 derajat Celcius. Suhu tubuh burung elang ini akan terus dijaganya menggunakan metabolisme tubuhnya sendiri. Ketika suhu udara di lingkungannya terlalu dingin, maka burung elang akan menggunakan simpanan panas tubuhnya. 2. Kemampuan penglihatan burung elang sangat tajam dan kecepatan terbang luar biasa. Seekor burung elang memiliki kemampuan untuk melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh, bahkan itu bisa dilakukannya pada saat terbang di udara di ketinggian 100 kaki. Wow wow luar biasa bukan? Bahkan akselerasi terbang burung elang akan bertambah dan mencapai puncaknya manakala sedang mengincar dan memburu mangsa, hingga mencapai 300 km jam. Sangat luar biasa. 3. Burung elang memiliki sifat monogami. Tidak kalah dengan burung bangau maupun angsa, burung elang juga memiliki kesetiaan kepada pasangannya. Pada umumnya, seekor burung elang jantan hanya akan memiliki satu pasangan burung elang betina. Demikian juga sebaliknya. Jadi, burung elang memiliki sifat setia dan hidup monogami atau hanya dengan satu pasangan saja. 4. Perkembang biakan burung elang sulit. Burung elang betina hanya akan bertelur sebanyak satu kali dalam setahun. Waduh! Sebab itulah, maka populasi burung elang sangat terbatas dan sulit berkembang biak. Bahkan bisa dibilang nyaris punah. 5. Paruh dan cakar yang kuat burung elang adalah senjata ampuh untuk berburu. Kebiasaan berburu dan mencari mangsa. Burung elang didukung oleh keberadaan cakar kakinya. Sepasang cakar yang dimiliki oleh burung elang memiliki kuku-kuku yang panjang dan tajam. Serta tidak kalah runcing dibandingkan paruhnya, bahkan D8A bisa mengalahkan binatang yang berlipat besarnya, seperti kambing, kijang, dan sebagainya. 6. Usia hidup burung elang cukup panjang. Ini yang membuat elang masih eksis. Karena umurnya yang cukup panjang. Meski hanya sekali dalam setahun bertelur, usia elang bisa mencapai 70 tahun. Wow, luar biasa kan? Bahkan manusia, banyak yang kalah. 7. Melakukan transformasi, untuk menghindari kematian. Proses transformasi burung elang berlangsung selama kurang lebih 150 hari. Dengan terbang tinggi ke puncak-puncak gunung. Transformasi yang dilakukan oleh burung elang merupakan proses yang menyakitkan lo. Bagaimana tidak? Pada saat itu seekor burung elang akan mematuk-matukkan paruhnya hingga patah untuk kemudian tumbuh lagi. Dan seekor burung elang juga akan mencabut kedua buah cakarnya, dan juga bulu-bulu di tubuhnya, untuk kemudian tumbuh lagi. 8. Burung elang selalu makan daging segar. Seekor burung elang akan selalu makan daging segar, tidak seperti binatang pemangsa lainnya. Yang jika tidak ada, mereka akan memakan bangkai busuk mangsanya. 9. Burung elang penantang badai. Fakta unik lain dari seekor burung elang dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain adalah kebiasaannya untuk mencari badai. Ketika jenis-jenis hewan yang lain berusaha untuk menghindar dari terjangan badai, sebaliknya seekor burung elang justru akan mencari badai. Sebagai latihan mereka untuk terbang lebih tinggi. 10. Melatih anak untuk terbang secara ekstrim. Teknik pelatihan terbang untuk anak-anak burung elang ini dilakukan oleh induknya dengan cara melepas bagian-bagian sarangnya sedikit demi sedikit. Dan selalu terbang mengitari anaknya untuk memancing anaknya mengikuti induknya. Itulah 10 fakta unik buruk elang, Sang Raja Pemangsa Udara. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungan like dan subscribe-nya. Untuk perkembangan channel ini. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.